Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari minggu, salam. Presbyter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari minggu ketiga prapaskah. Untuk ketahuan jemaat semua bahwa ibadah ini dilakukan dengan cara jarak jauh, rekaman letergi sudah dilakukan sejak hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020. Dan kami sebagai pelaksana harian majelis DPIB Sebaut Bogor mengharapkan bahwa seluruh jemaat bisa mengikuti ibadah ini dengan letergi yang sudah disusun dan berdasarkan rekaman ini seperti seolah-olah kita hadir di dalam ibadah, di gedung ibadah pada hari minggu. Jadi nanti kita mengharapkan bahwa Bapak Ibu Saudara Jemaat semua mengikuti apa adanya pada saat kita harus berdiri, kita akan berdiri, saat kita duduk kita akan duduk dan kemudian nanti akan ada persembahan, seperti kita memberikan persembahan di ibadah hari minggu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada hari ini adalah KMJ GPIB Sebaut Bogor, Pendeta Omik K. Harudin. Jemaat marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. KMJ GPIB Sebaut Bogor, Pendeta Omik K. Harudin. KMJB 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 Sebaut Bogor, Pendeta Omik K. Harudin. Menyertai Kamu. Dan Menyertai Kamu. Menyertai Kamu. Menyertai Kamu. KMJB Sebaut Bogor, Pendeta Omik K. Harudin. KMJB Sebaut Bogor, Pendeta Omik K. Harudin. Menyertai Kamu. Menyertai Kamu. Menyertai Kamu. Menyertai Kamu. Menyertai Kamu. Jemat dipersilakan duduk. Jemat, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapak yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, Ya Bapak, serta baharuilah hidup kami oleh roh kudusmu. Oleh kasihmu itu, Ya Bapak, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka Ya Bapak Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunanmu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasihmu dan melakukan firman dan kehendakmu sebagai saksi-saksimu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Dan tetap ku percaya, maharahim engkau. Umat Tuhan, mari kita berdoa untuk pewartaan sabda Allah. Ya Roh Kudus, pada pagi hari ini, di tempat kami masing-masing, ingin membaca firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, supaya jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik. Dalam setiap hati yang terbuka, untuk disirami oleh firman-Mu. Tentulah firman-Mu itu akan berakar yang kuat, dan berbuah yang lebat. Bersabdalah Ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana! Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini, terambil dari Injil Matius 27 ayat 46, yang menyatakan. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, warga jemaat, dimanapun berada pada pagi hari ini. Dalam menghadapi penderitaannya di atas pihak salib, Tuhan Yesus pernah merasakan sepi seperti ditinggalkan Allah. Tuhan Yesus adalah figur atau sosok yang paling daftar dan paling mengenalnya. Konon perasaan ini timbul karena Yesus sedang merasa bahwa dia mengalami suatu pemisah. Tuhan Yesus adalah sebagai pengganti orang yang berdosa. Pada tahap ini, semua kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit mencapai puncaknya di dalam diri Yesus. Ia tertikam oleh kami mengatakan kita, dan ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mungkin, pergumulan Yesus sebenarnya adalah soal benarkah Allah berdiam diri saja dan membiarkan diri kalahnya. Dan apakah Allah sungguh-sungguh tidak mau tahu akan penderitaannya itu? Pertanyaan Yesus ini dijawab oleh memori atau oleh ingatan Yesus sendiri. Bahwa dia harus melakukan kehendak apanya sebagai jaminan bagi setiap orang yang menderita. Sebagai yang ditinggalkan, agar kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, kita perlu punya waktu untuk mengenal Allah secara pribadi lewat karyanya dalam hidup kita. Karya Allah di masa lalu adalah bukti atau jaminan bahwa sesungguhnya Allah itu setia. Tidak pernah meninggalkan manusia, tidak pernah terlambat pertolongannya. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salim, berarti Tuhan Yesus menunjukkan solidaritasnya terhadap penderitaan manusia. Tuhan Yesus yang menderita bukan karena kesalahannya, Melainkan untuk menjadi jaminan bagi setiap orang yang menderita bahwa ia tidak pernah tinggalkan kita berjuang dalam penderitaan ini. Kita semua terpanggil meneladani Kristus bagi sesama dalam penderitaan supaya mereka sungguh merasakan bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam penderitaan. Kita adalah buktinya, kita hadir dalam penderitaan dan pergumulan mereka untuk tolong menolong, bahu-membahu, saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur, dan memberi suatu pengharapan iman di dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini adalah tepat bagi kita hubungan dengan wabah korona yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini di berbagai tempat. Wabah yang virusnya itu sangat dasyat dan mematikan, ingin mengatakan kepada setiap jemaat bahwa ada kekuatan, ada kuasa yang lebih besar dari virus COVID-19. Dalam keyakinan bahwa kita akan ditolong, akan disertai, akan dikuatkan oleh Tuhan dan buktinya adalah kita karena kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Maka sepatutnya sebagai warga gereja, belajar dari diri kita, kita saling menopang, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, dan kita saling tolong menolong, memberikan penghiburan dan pengharapan yang pasal kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita respons firman Tuhan dalam pujian firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mulut juga dengan segenap hati bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, alik langit dan kami, anipada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pedara roh kudus, lahir dari anak darah media, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius 100, satika mati dan dikuburkan, turun ke dalam perajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami berdiri. Kami berdiri. Kami berdiri. Kami berdiri. Kami berdiri. Bagaimana Yesus berteriak dari dalam jiwanya, dan dia merasakan seolah-olah Allah meninggalkan dia. Dalam kependiriannya di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya, antara Yesus dengan Bapaknya memiliki suatu relasi yang Intens, relasi yang mesra dan akrab. Ketika dia berteriak, Allah ku, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka itu bentuk daripada penderitaan rohaninya. Dan dia menaruh suatu pengharapan. Agar Allah akan selalu ada bersama-sama dengan dia. Menolong dan menyertai dia. Di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun di atas kayu salib. Peristiwa ini memeyakinkan kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Pun bahwa kami di dalam Yesus Kristus mempunyai Allah yang hidup. Allah yang mau menolong kami. Allah yang tidak meninggalkan kami. Buktinya adalah bahwa Yesus Kristus yang kami imani merupakan jaminan bagi setiap orang yang di dalam hidupnya berada di dalam rupa-rupa penderitaan hidup. Tumbuhkanlah iman dan pengharapan kami bahwa kami mempunyai Allah yang seperti itu. Dengan demikian maka di tengah berbagai-bagai penderitaan yang ada di dalam dunia dan di tengah masyarakat kami saat ini. Di mana-mana Tuhan wabah virus COVID-19 melanda bangsa-bangsa di dalam dunia ini juga melanda masyarakat di sekitar kami kami bersahati dan mendoakan mereka yang menjadi korban yang tertular oleh virus COVID-19 yang sedang diisolasi yang sedang berada di rumah sakit satu berikut satu dimanapun mereka dan siapapun mereka Tuhan kami mohon kepadamu ya Yesus jamahan urapan dan kuasa ilahimu supaya pesan prapaskah ini sungguh-sungguh membawa suatu pengharapan iman yang pasti kepada saudara-saudara kami sehingga mereka akan mengalami suatu pemulihan dan kesembuhan yang sempurna kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah bangsa dan negara kami Bapak Presiden Joko Widodo yang dengan sungguh-sungguh berpikir mengalami melakukan upaya-upaya yang sangat serius Tuhan Yesus kuduskanlah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo supaya semua terjadi di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan karena Tuhan memberikan roh hikmat dan marifat sehingga upaya-upaya yang dilakukan sungguh-sungguh akan membawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya para korban yang tertular virus COVID-19 kami doakan untuk keluarga mereka masing-masing baik orang tua suami istri kakak beradik kami bersahati Tuhan berikanlah kepada mereka suatu pengharapan iman bahwa bersama-sama mereka yang bergumul untuk saudara-saudaranya pastilah Tuhan mau menyatakan kekuatannya kuasanya dan pertolongannya secara heran luar biasa karena itu biarlah mereka tidak menjadi sedih tidak menjadi kecewa tidak menjadi putus asa menghadapi saudara-saudara yang sedang berada di dalam proses pemulihannya kami doakan warga jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing berkati keluarga mereka Tuhan yang sakit Tuhan tolong sembuhkan yang bergumul Tuhan beri kekuatan yang sedang putus asa Tuhan beri kekuatan iman kami doakan anak-anak yang pada masa-masa ini sedang berada di rumah berkumpul dengan keluarganya masa-masa dimana mereka mempersiapkan diri belajar secara mandiri kami doakan anak-anak kami karuniakan roh hikmat marifatan akal budi ya Bapak supaya mereka sungguh-sungguh belajar secara mandiri dan mana kala wabah virus COVID-19 ini berlalu ketika anak-anak kembali belajar di sekolah mereka sungguh-sungguh tetap memiliki sumber daya yang baik memiliki kemampuan yang mandiri sebagai persiapan untuk memasuki ujian nasional dan ulangan-ulangan umum terima kasih ya Tuhan Yesus inilah doa kami dengar dan kabulkanlah ya Tuhan dalam pengasihan kamu kami mohon periharalah kami demi Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami dan jangan bawa kami ke dalam percobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat terima kasih amin amin jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam memberikan persembahan kita akan bernyanyikan baik pertama kemudian memberikan persembahan dan dilanjutkan baik kedua persembahan yang sudah kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing dapat diberikan melalui koordinator sektor setempat kantor gereja ataupun jemaat dapat mentransfer kepada rekening majelis jemaat GPIB Sebaut Bogor marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengarlah Nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!